Oke selamat ketemu kembali dengan Bapak di video tutorial Kali ini video tutorial kita akan membahas mengenai struktur dasar atau kerangka dasar dari sebuah dokumen HTML yang akan kita tulis untuk membuat website untuk praktek dari TIK Oke kita mulai saja kita akan masuk ke dalam Visual Studio Code karena kita sudah membuat folder untuk menampung seluruh dokumen HTML, gambar-gambar, file-file gambar dan juga dokumen CSS Bapak buat itu di dokumen dan namanya adalah HTML2 Ini folder yang Bapak gunakan untuk menampung seluruh dokumen HTML, dokumen CSS dan file-file gambar untuk membuat video tutorial bagi kalian Oke kita mulai saja Bapak membuka Visual Studio Code Ini halaman selamat datangnya Lalu Bapak buat satu file baru Klik file, new file Lalu Bapak akan menggunakan fasilitas Visual Studio Code untuk membantu Bapak ketika menulis script HTML Nah di video tutorial ini Bapak hanya akan memberikan gambaran mengenai apa saja yang harus ada di dalam sebuah dokumen HTML Yaitu yang pertama adalah doktype Doktype itu adalah aturan Aturan yang digunakan untuk supaya nanti web browser tahu kita menggunakan bahasa script HTML yang versi keberapa Kita menggunakan HTML versi 5 Dan yang kedua ada beberapa tag yang harus ada Yang wajib ada di dalam sebuah dokumen HTML Jumlah tagnya ada 4 Nah itulah yang disebut struktur dasar atau kerangka dasar dari sebuah halaman Sebuah dokumen HTML Ada doktype dan ada tag-tag HTML yang harus ada di dalam sebuah dokumen HTML Oke sebelum Bapak menulis semuanya itu Bapak harus save dulu agar supaya nanti Bapak dibantu oleh fasilitas yang disediakan oleh aplikasi Visual Studio Code Bapak klik file, Bapak save atau save as tidak jadi masalah Karena ini adalah Bapak pertama kali memberi nama kepada dokumen HTML Bapak yang bernama untitled strip 1 Di video sebelumnya Bapak sudah menjelaskan bahwa dokumen HTML yang diberikan nama oleh Visual Studio Code secara otomatis adalah untitled strip 1 Oke Bapak quick save Lalu Bapak mau simpan di dokumen di folder HTML 2 Lalu Bapak beri nama file namenya adalah index karena Bapak akan langsung saja nanti membuat websitenya Namun Bapak di video ini sekali lagi hanya memperkenalkan struktur dasar dari sebuah dokumen HTML Lalu save as type nya, tipe filenya, jenis filenya adalah Bapak all files Lalu Bapak save Oke kita lihat apakah index.html dokumen Bapak ini sudah ada di folder yang bernama HTML 2 Bapak buka Windows Explorer atau file explorer Ya ternyata ada di dokumen Lalu di folder HTML 2 Ya sudah ada ternyata Oke kita kembali ke Visual Studio Code Nah baris pertama dari sebuah dokumen HTML harus kita memberi tahu kepada web browser Aturan versi HTML berapa yang akan kita ikuti Nah kita akan menggunakan versi HTML yang paling akhir yaitu HTML versi 5 Doctype nya Aturan yang kita ikuti itu namanya Doctype Aturan yang kita pakai untuk memberi tahu web browser versi HTML berapa yang kita ikuti Dan untuk Doctype versi HTML 5 adalah demikian Bapak tinggal ketik saja karena Bapak sudah save dokumen HTML Bapak Nanti Visual Studio Code akan membantu Bapak dengan fasilitas yang dia sediakan bagi Bapak Bapak tinggal ketik saja tanda kurang dari Nanti muncul pilihan Ya Kecuali Doctype Bapak ulangi sedikit Kecuali Doctype semua nama-nama yang dibawa Doctype itu adalah nama-nama tag yang bisa kita pakai untuk membuat sebuah halaman web Ya Tag-tag yang biasanya dipakai di dalam sebuah dokumen HTML Karena baris pertama karena Doctype atau aturan harus ada di baris pertama Ya maka Bapak klik Doctype Ya ingat Doctype harus ada di baris pertama Dia tidak boleh ada di baris yang Yang lain ya Dia tidak mau Lalu Yang kedua kita masukkan Sebuah Halaman Sebuah tag Atau tepatnya adalah empat tag yang wajib ada di dalam sebuah dokumen HTML Yang pertama adalah tag HTML Bapak ketik saja namanya Nama tagnya HTML Lalu Bapak ketekan tombol tab Ya Bapak langsung dibuatkan opening tagnya Yaitu tag pembuka HTML Dan langsung dibuatkan tag penutup HTML Bapak klik di tengah-tengahnya Di antara tag pembuka dan tag penutup HTML Bapak tekan tombol enter Untuk memberi jarak Lalu tag kedua yang harus ada adalah head Oke Bapak tekan Tombol tab Lalu Bapak tekan enter Lalu tag yang ketiga yang harus ada adalah title Lalu setelah Bapak ketik nama tagnya Bapak tekan tombol tab Bapak beri nama misalnya HTML5 Oke Setelah itu Bapak akan Buat tag yang terakhir Yaitu body Oke Lalu Bapak tekan tab Lalu Bapak akan beri Misalnya judul H1 Oke Nah disini Bapak akan memberikan misalnya Namanya HTML5 Ya ingat ya Yang wajib ada Di dalam sebuah dokumen HTML Adalah tag-tag seperti HTML Head Title Dan body Ya itu harus ada Dan setiap tag-tag yang wajib ada ini Ada tag Pasangannya Artinya ada tag pembuka Dan ada tag penutup Ya Ada tag pembuka HTML Ada tag penutup HTML Ada tag pembuka head Ada tag penutup head Ada tag pembuka title Ada tag penutup title Dan ada tag pembuka body Dan ada tag penutup body Nah sekarang kita mau lihat Untuk tag title Tag title ini adalah tag Yang memberikan judul Namun nanti judulnya bukan ditampilkan Di halaman web browser Tapi dia ditampilkan di Bagian title bar Ya dari web browser Nanti kita lihat hasilnya Sedangkan judul yang Akan ditampilkan di halaman web browser Adalah Kita menggunakan tag H1 Ya Tag H1 Singkatan dari Heading level 1 Ya Heading level 1 H nya itu heading 1 itu level 1 Nah di dalam Bahasa script HTML Menyediakan 6 level Dari heading Ya Jadi ada nanti heading level 1 Heading level 2 Sampai heading level 6 Semakin besar angka Setelah huruf H Ya Bapak ulangi Semakin besar angka Setelah huruf H Maka nanti Kalimat atau kata-kata Yang ada di antara Tag heading Itu akan semakin kecil Ya Semakin besar angkanya Setelah huruf A Kata-katanya Yang ditampilkan di web browser Akan semakin kecil Oke Karena Bapak sudah selesai Untuk contoh pertama Nanti Bapak akan tunjukkan Beberapa Heading levelnya Heading level 1 Sampai heading level 6 Kalian akan lihat nanti ya Oke Bapak File Save Kita lihat hasilnya Di Bapak coba buka Langsung dari Windows Explorer Saja Ini adalah Lambang dari web browser Yang secara otomatis Kalau Bapak klik 2 kali File index HTML Itu akan dibuka Di web browser Ini Ini lambang web browser Dari Microsoft Edge Tapi kalau kalian tidak mau membuka Di dalam Microsoft Edge Kalian bisa pilih Dengan web browser yang lain Dengan cara Klik kanan pada File index Dokumen index Lalu cari menu Open with Lalu disini nanti Tinggal pilih Ya Web browser yang kalian ingin buka Ya Itu tergantung Apakah web browser itu Sudah di install Kalau misalnya Di Komputer kalian belum Di Install Web browser Microsoft Edge Biasanya tidak ada nanti disini Daftarnya Ya Kalau tidak ada Firefox Tidak ada daftarnya disini Ya Misalnya kalian mau buka Di Google Chrome Tapi Bapak tidak akan Buka di Google Chrome Bapak akan Langsung saja Bapak klik 2 kali Nanti dia akan buka Dokumen HTML Yang bernama Index ini Di web browser Microsoft Edge Oke Bapak buka Klik 2 kali Nah Ini hasilnya Ya Ini hasilnya Nah Tadi Bapak bilang H1 Itu adalah Judul Yang Ditampilkan Ya Judul yang ditampilkan Di Halaman web browser Kalian lihat H1 Di antara Tag pembuka H1 Dengan tag penutup H1 Itu ada tulisan HTML Kita coba lihat Di Microsoft Edge Web browser Nah ini Nah ini Dibuat Muncul Karena kita Menggunakan Tag H1 Oke Nah Lalu yang dititle Bapak bilang tadi Ya Juga HTML5 Oke Namun Yang dititle Ya Kata-kata HTML5 Di antara Tag pembuka Title Dengan tag penutup Title Bapak katakan tadi Tidak akan ditampilkan Di Halaman web Seperti yang ada Di antara Tag pembuka H1 Dengan tag Pembuka Tag penutup H1 Tidak Dia ditampilkan Untuk title Nah tulisannya Akan ditampilkan Di title bar Dari Sebuah web browser Nah contohnya ini Nah Nah web browser Zaman sekarang Perlu diketahui Dia bukan Membukanya itu Satu Web browser Itu bisa dibuka Banyak tab Nah ini Jenis-jenis tab Nah Ini jenis tab Tab satu Ini tab yang kedua Nah lalu ini Yang tab ketiga Jadi banyak Jadi Untuk jaman sekarang Ya Web browser Jaman sekarang Kata-kata Yang ada di antara Tag pembuka Title Dengan tag penutup Title Itu diletakkan Sebagai judul Dari tab Ya Judul dari tab Untuk halaman Bapak yang bernama Index HTML Itu adalah HTML5 Ya Nah ini Ini title Jadi ini Dibuat dengan Tag H1 Karena dia Ditampilkan di Halaman web Browser Dan ini Yang di atas Sini Ini dibuat Dengan Tag title Karena dia Menjadi Judul Dari Atau Nama dari Tab Yang Nama dari Salah satu Tab Yang dibuka Di Web browser Bapak Dalam hal ini Contohnya adalah Web browser Yang bernama Microsoft Edge Oke Nah yang selanjutnya Bapak akan Masukkan Jenis Tag Ya Jenis tag Heading Ada 6 tag Ada 6 level Ya dari tag Heading Seperti yang Bapak Bilang tadi Ya Bapak Misalnya Masukkan H2 Ya Misalnya Bapak Kasih deh Level 2 Heading Level 2 Misalnya Ya Heading Level 2 Nanti kalian Akan Lihat deh Hasilnya Ya Ini tadi Kita ubah Saja Jadi Heading Level 1 Ya Heading Level 1 Ya Bapak Copy saja Ya Biar tepat Ya Bapak Sorot Bapak Klik kanan Copy Lalu Oke Sebenarnya Untuk Menjorok Ke arah kanan Itu tidak perlu Ya Tapi Supaya nanti Orang baca Script kita Mengerti Nah Ya Mengerti Jadi Bapak Menjorok Ke sebelah kanan Oke Berapa ini Sudah ya Kita hitung dulu Satu Dua Tiga Empat Lima Oh Satu Lagi Oke Kita ubah Nanti Headingnya Heading Level 1 Betul Ini Heading Level 2 Sekarang Kita ubah Heading Level 3 Ya Heading Level 4 Oke 4 Dan ini Heading Level 5 Nanti Kalian Akan Lihat Semakin Besar Angka Setelah Huruf H Maka Tulisan Yang Ditampilkan Akan Semakin Kecil Ya Heading Level 6 Adalah Yang Paling Kecil Tulisannya Oke Oke Selesai Bapak File Lalu Save Save Bukan Save Oke Lalu Bapak Kembali Ke web Browser Bapak Bapak Refresh Ingat ya Setiap Kita mengubah Atau Mengedit Script HTML Kita di Visual Studio Code Atau Di A Code Ya Kita harus Save Lalu Ketika Kita Mau Lihat Hasil Kampilannya Yang terakhir Dari Pekerjaan Kita Kita Kembali Ke Web Browser Kita Harus Klik Tanda Pana Yang Melingkar Atau Refresh Ya Kalau Di Google Chrome Untuk Refresh Halaman Web Itu Kalian Bisa Tekan Tombol F5 Juga Kalau Di Microsoft Edge Itu Tekan Tombol CTRL Tahan Lalu Tekan Tombol Head Nah Kalian Lihat Ini Heading Level 1 Tulisannya Paling Besal Heading Level 2 Makin Kecil Makin Kecil Makin Kecil Ya Makin Besar Angka Setelah Huruf H Ya Setelah Huruf H Makan Angkanya Makin Besar Namun Tampilannya Tulisannya Makin Kecil Sampai Heading Level 6 Oke Nah Biasanya Kalau Tag Heading Ini Digunakan Untuk Membuat Judul Ya Heading Level 1 Biasanya Untuk Membuat Judul Besar Ya Kalau Di dalam Sebuah Karangan Itu Ada Yang Namanya Judul Utamanya Judul Besar Lalu Biasanya Kalau Heading Level 2 Heading Level 3 Itu Untuk Sub Judul Ya Sub Judul Jadi Judul Yang Lebih Kecil Judul Perbagian Ya Sub Judul Namanya Oke Biasanya Biasanya Tidak Sampai Level Heading Level 6 Biasanya Kalau Paling Untuk Heading Kita Berhubungan Sampai Heading Level 4 Ya Paling 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 Tinggi Kita Berhubungan Dengan Heading Level 4 Jarang Orang Pake Heading Level 5 Heading Level 6 Oke Sampai Disitu Dulu Mungkin Untuk Video Tutorial Yang Ke 5 Kalau Tidak Salah Yang Ke 4 Atau Ke 5 Bapak Kurang Yang Ke 4 Kalau Tidak Salah Ya Mengenai Struktur Dasar Dari Sebuah Dokumen HTML Yaitu Harus Ada Doctype Doctype Ini Adalah Aturan Yang Menentukan Dan Yang Memberitahu Kepada Web Browser Aturan Apa Yang Akan Kita Ikuti Yaitu Aturan Versi HTML Berapa Yang Akan Kita Gunakan Di Dalam Web Di Dalam Halaman Web Kita Di Dalam Kita Menulis Dokumen HTML Nah Ini Doctype Yang Seperti Ini Adalah Versi HTML 5 Ya Lalu Yang Kedua Kita Membuat Juga Membuat 4 Tag Yang Harus Ada Di Dalam Sebuah Dokumen HTML Yaitu Tag HTML Head Title Dan Body Dan Keempat Tag Yang Wajib Ada Di Dalam Sebuah Dokumen HTML Itu Ada Pasangannya Artinya Ada Tag Pembukanya Dengan Tag Penutupnya Ya Ingat Tag 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 Penutup Dari Sebuah HTML Selalu Diikuti Didahului Dengan Tanda Garis Miring Ya Garis Miring Ya Dari HTML Kalian Lihat Ada Garis Miring Tag Penutupnya Begitu Juga Dengan Head Tag Penutupnya Ada Garis Miring Begitu Juga Dengan Tag Title Tag Penutupnya Ada Garis Miring Dan Untuk Tag Body Ya Tag Penutupnya Ada Juga Belajar Sedikit Mengenai Level Dari Heading Heading Itu Artinya Judul Bisa Dibilang Judul Begitu Oke Ada 6 Level Dari Heading Dari Tag Heading Yaitu Heading Level 1 Sampai Heading Level 6 Dan Semakin Besar Angka Yang Ada Setelah Huruf A Setelah Huruf H Bakal Ulangi Semakin Besar Angka Setelah Huruf H Maka Nanti Tulisan Yang Ditampilkan Di Web Browser Akan Semakin Kecil Misalnya Heading Level 1 Untuk Judul Utamanya Heading Level 2 Dan Heading Level 3 Biasanya Untuk Subjudul Dari Judul Utama Oke Sampai Disitu Dulu Untuk Video Tutorial Yang Ke 4 Bapak Bapak Harap Nanti Kalian Tonton Dulu Lalu Kalian Coba Pelajari Dulu Nanti Video Tutorial Video Tutorial Lainnya Akan Segera Menyusul Terima Kasih Sudah Menonton Video Tutorial Ini Dan Tunggu Untuk Video Tutorial Selanjutnya Tetap Berani Mencoba Dan Jangan Takut Mencoba Jangan Takut Salah Dan Kalau Ada Pertanyaan Atau Kesulitan Bisa WA Bapak Secara Jafri Maupun Melalui WA Grup TIK Masing-masing Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Bye 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 Bye